Penjelasan atau penegasan sedikit ya Pak, terkait aturan atau yang SE 05 itu untuk pengeras suara di dalam masjid, terkait di Tarawah. Kan jelas, kita tidak pernah melarang, pengeras suara tidak pernah melarang penggunaan pengeras suara. Kita cuma menyarankan dengan aturan-aturan, supaya dalam waktu-waktu tertentu hanya menggunakan speaker dalam, tidak menggunakan speaker luar. Kita hidup dalam negara yang ditrogen, dalam negara yang majemuk, kita dituntut untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Jangankan berbeda agama. Dalam satu agama pun bisa jadi suara speaker yang terlalu keras, suara speaker yang terlalu keras, jangan dipelintir ya, suara speaker yang terlalu keras itu bisa mengganggu yang lain. Maka kita atur, supaya suara speaker itu apalagi yang dilantungkan itu ayat suci, yang dilantungkan itu solawat nabi gitu ya, terdengar lebih sadu, terdengar lebih sadu dan lebih terasa bagaimana menyemarakkan romantannya. Itu sih sebenarnya aturan yang kita buat. Jadi bukan melarang. Jadi kalau ada ustadz siapa itu namanya, lupa saya, yang lintir-lintir katanya melarang kegunaan speaker itu nggak ada. Justru ya siar itu penting dan speaker itu, speaker itu juga kita atur supaya menjadi bagian siar yang indah. Bukan tidak boleh kamu nih gimana? Speaker silahkan dipakai, bukan tidak membolehkan memakai speaker gimana? Gus, satu lagi lagi. Ini kan kalau misalkan Gus Miftah kan bilang, ada menyarankan gitu, kalau misalkan biar nuansa ramadhan itu nggak berkurang, bisa jadi kalau misalkan pengurangan yang di speaker meskid yang itu tuh setelah jam 10, atau ini tuh menyamak. Itu kalau misalkan Gus gimana melihatnya? Maksudnya di speaker dalamnya itu nanti aja setelah jam 10 malam gitu, biar nuansa ramadhan itu masih tetap terasa. Itu pendapat ya? Gus Miftah. Iya nggak apa-apa, orang punya pendapat. Terus kalau misalkan di bilang, di bilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.